Jadi, FLC Afdeling ini adalah salah satu FLC yang berada di Dusun Nyetemben, dan Dusun Nyetemben ini adalah dusun yang dikelilingi oleh PTPN, atau perusahaan BUMN milik negara, yaitu perusahaan sawit. Jadi, FLC ini tepat berada di tengah-tengah perusahaan sawit. Masyarakat di sini paling banyak bersatu sebagai karyawan perusahaan, tapi karyawan di sini adalah petaninya. Mereka yang orang bekerja di lapangan, bukan kerja di bagian kantornya. Halo, sawit baik hati. Perkenalkan, nama saya Maria Yuniar Siveranda, bisa di Sapa Uni. Saya asal dari Kupang, Provinsi Nusa, Tenggara Timur. Dan sekarang, saya bertugas di FLC Afdeling, di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Alasan saya ingin menjadi guru pedalaman adalah saya ingin menantang diri saya sebenarnya. Saya ingin keluar dari zona nyaman, karena selama saya sekolah, dan sampai saya lulus sekolah, saya beradanya di Kupang, tidak pernah pergi kemana-mana. Jadi, ini merupakan tempat perantauan saya pertama kali, dan saya menjadi guru. Di sisi lain, kenapa saya ingin menjadi guru adalah saya ingin menyeluruhkan apa yang telah saya dapatkan di bangku perkulian dan sekolah-sekolah saya yang lainnya. Saya ingin menyeluruhkan apa yang saya dapat itu kepada anak-anak yang ada di pedalaman. Nah, walaupun anak-anak tidak bisa melihat apa yang terjadi di kota, setidaknya apa yang kita ceritakan di kota itu bisa menjadi bekal mereka juga di kemudian hari. Sebenarnya banyak sekali harapan untuk Evels ini, tapi secara singkat saya ingin Evels ini tetap ada, tetap menjadi sandaran bagi anak-anak, bagi orang tua yang mau memiliki anak dengan berpendidikan yang baik. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pedalaman sangat sulit sekali terkait pendidikan, entah itu fasilitas, tenaga, pendidik, itu sangat sulit atau sangat terbatas. Jadi, saya berharap Evels ini tetap menjadi wadah yang baik buat anak-anak untuk bisa mengekspresikan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka ceritakan, apa yang mereka harapkan. Saya berharap apa yang kami lakukan bisa menjadi secerca harapan, secerca cahaya, buat anak-anak di sana bisa bermimpi dan melangkah untuk ke hal yang lebih baik. Mari berdampak bagi negeri dengan menjadi sponsor Guru Pedalaman Tangan Pengharapan. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia. Terima kasih untuk para donator yang sudah men-support kami, Guru-Guru Pedalaman, helping people live a better life. Terima kasih. Terima kasih.